Bang, apa sulit itu menegakkan hukum? Kadang laporan kita itu nggak jalan-jalan, macet, atau sebaliknya, orang merasa dikriminalisasi. Apakah sebenarnya memang hukum itu sulit untuk ditegakkan atau bagaimana? Jadi begini ya, saya sering mengatakan ya teman-teman, menegakkan hukum itu tidak sulit. Karena apa? Sudah diberitahu caranya melalui aturan-aturan. Sudah diberitahu prosedurnya. Dan penegak hukum sudah dilatih, sudah belajar. Dan paling utama, pasal-pasalnya sudah ada. Barang siapa yang mencuri akan dihukum. Barang siapa yang menipu akan dihukum. Kemudian apa itu pencurian? Apa itu yang dimaksud dengan penipuan? Semua sudah jelas. Apa yang boleh dilaporkan ke polisi misalnya. Sudah jelas ya. Yang boleh dilaporkan ke polisi adalah apabila ada dugaan terjadi tindak pidana. Nah, tindak pidana itu apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dilarang mencuri, nanti dihukum misalnya. Dilarang merampok. Sudah ada kan. Jadi kalau ada orang merasa dicuri barangnya, berarti kan sudah pidana tuh. Kalau pencurian, dugaannya sudah ada. Berarti itu bisa dilaporkan. Tidak ada alasan untuk menolak laporan itu. Karena apa? Karena sudah terjadi dugaan tindak pidana. Tidak perlu harus terbukti dulu ya. Ada dugaan tindak pidana saja sudah bisa kita laporkan. Dan wajib diterima. Nah, dugaan tindak pidana ini tadi diproses dia. Dilakukan penyidikan. Penyidikan itu apa? Mencari bukti-bukti dan pelakunya. Jadi tinggal dilakukan saja kan. Kalau ada orang melapor dugaan tindak pidana, carilah bukti-buktinya oleh penyidik. Dan dicari tersangkanya. Kalau sudah lengkap semua, barang buktinya ada, saksinya ada, korbannya ada, sudah jelas semua. Tinggal diserahkan kepada jaksa. Nanti oleh jaksa akan dibawa ke pengadilan untuk diadili, diadili oleh hakim kan. Jaksa pun tidak perlu pula menolak-menolak. Kurang inilah, kurang itulah. Kalau memang sudah lengkap dia, langsung bawa ke pengadilan. Tidak perlu dipersulit-sulit. Nah begitu juga kalau sudah di pengadilan. Hakim tinggal memeriksa sesuai dengan wawonannya. Kalau hakim menemukan dua alat bukti dan dua alat bukti itu meyakinkan hakim, maka hakim sudah bisa memutus. Tidak perlu dibuat jadi rumit kan gitu. Sederhana semua teman-teman ya kan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, kenapa bisa bertele-tele, ya menurut saya cuma dua. Yang pertama, penenggak hukum yang nggak paham, tidak menguasai tugasnya. Nah kedua, ada kepentingan ya. Sehingga menjadi sulit diperlambat atau direkayasa dan lain sebagainya. Ada kepentingan di sana. Bisa karena kekerabatan, bisa karena uang. Yang paling banyak menurut saya karena uang. Jadi kalau tidak ada kepentingan lain selain menegakkan hukum, apa adanya tidak sulit. Kecuali kalau menegakkan hukum, tergantung ada apanya, itu yang menjadi repot. Tetap bersama Elang Maut Indonesia, Pelopor Masyarakat Cerdas Hukum. Assalamualaikum. Elang Maut, Pelopor Anti Kesewenang-Wenangan. Pengacara bagi diri sendiri.